Indonesia membawa pulang satu gelar juara dari turnamen French Open 2023. Gelar tersebut diperoleh Tunggal Putra Indonesia Jonathan Christie yang tampil menawan di partai final. Jonathan mengunci gelar juara French Open di sektor Tunggal Putra usai mengalahkan wakil China Lee Hiven pada final di Glace Arena Paris pada minggu 29 Oktober. Kemenangan yang diraih Jojo tidak mudah. Yang lebih dulu kalah di game pertama 16-21 sebelum berhasil comeback dan meraih dua kemenangan beruntun di game tersisa 21-15 dan 21-14. Selepas pertandingan Jojo tak menyangka bisa menjadi juara di tengah rentetan hasil kurang memuaskan. Apalagi banyak orang yang meragukan kualitasnya. Oleh karena itu Jojo mengaku bakal menikmati setiap momen penampilan yang kadang di atas bahkan di bawah. Tunggal French Open menjadi sejarah baru bagi Tunggal Putra peringkat jalan dunia tersebut. Untuk kali pertama Jonathan berhasil menjuarai turnamen berkategori BWF Super 750. Jujur berharap gelar French Open bisa melucut semangatnya untuk meraih prestasi lebih tinggi di tahun ini. Denisa sejatnya berpeluang membawa dua gelar juara French Open. Tapi sayang ganda putra Fikri Bagas hanya sanggup menjadi runner-up usai kalah dari wakil Dermak Kim Astrup Elders Rasmussen. Dengan skor 21-14, 10-21 dan 21-18. Jangan lupa follow, like dan subscribe sosial media Tribun Jateng. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.